Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Ikhwanifiddin rahimahkumullah InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas Buku Kuliah Akhidah Islam Kadangan Buya Prof. Dr. Haji Yunahar Ilyas L.C.M.A. Rahimahullah Beliau lahir di Bukit Tinggi pada 22 September 1956 Ia mendapatkan gelas sajana muda atau BA Dan sajana lengkap Dr. Randos dari jurusan Bahasa Arab Fakultas Terbiah Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Masing-masing pada 1978 dan 1984 Pada 1979 sampai dengan 1983 Ia sempat belajar dan mendapatkan gelas L.C. Dari Fakultas Usuluddin Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Suud Saudi Arabia Gelar Master atau MAG dalam bidang Filosofat Dan doktor dalam bidang tafsir Al-Quran Diperolehnya dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Masing-masing pada 1996 dan 2004 Di samping menjadi dosen tetap pada Fakultas Agama Islam Dan Fakultas Pasca Sajana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ia juga sempat menjadi Direktur dan Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Budi Mulia Yayasan Salahuddin Yogyakarta Selain itu Ia juga pernah mendapatkan amanah Sebagai ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama 3 periode Dari 2005 hingga 2020 Dan juga sebagai ketua Majusulama Indonesia Pusat Selama 2 periode Dari 2005 hingga 2015 Profesor Dr. Haji Yunariliyas LCMA Wafak di Yogyakarta pada 2 Januari 2020 Rahimahullah Baiklah pada hari ini kita akan membahas kitab beliau Tentang kuliah akidah Islam Yang pertama kita masuk pada pengertian akidah Secara etimologis atau lugotan Akidah berakar dari kata Akodayakidu akdan akidatan Akdan artinya sampul Atau ikatan Atau perjanjian Dan kokoh Setelah terbentuk menjadi akidah Berarti keyakinan Relevansi antara arti kata akdan dan akidah Adalah keyakinan itu Tersimpul dengan kokoh dalam hati Bersifat mengikat dan mengandung perjanjian Secara terminologis Atau istilahan Terdapat beberapa definisi Atau ta'rif antara lain Menurut Hassalabana Al-Qa'idu hiya al-umurul lati yajibu an Yusaddiqa biha Kalbuka Watatma'inu ilaiha Nafsuka watakunu Yakinan indakah Layumazijuhu Raibun Walayukhalituhu Syakkun Al-Qa'id Atau bentuk jama'at dari akidah adalah Beberapa perkara Yang wajib diakini kebenarannya Oleh hatimu Mendatangkan ketentraman jiwa Menjadi keyakinan Yang tak bercampur dengan Keraguan-keraguan Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi Al-Aqidah Hiya majemu'atun Min kudoya al-haqi Al-badihiyah Al-musallamah Bil-akli Wasam'i Wal-fitrah Ya'kidu alayha Al-insanu Kalbahu Wayusni alayha Sodruhu Jaziman Bisihatihah Koti'an Biwujudihah Wasubutihah Layurah Kilafaha Anhu Yasihu Auyakunu Abadan Akidah adalah Sejumlah kebenaran Yang dapat diterima Secara umum Atau aksioma Oleh manusia Berdasarkan akal Wahyu Dan fitrah Itu dipaterikan Dalam hati Diakini Kesohian Dan keberadaannya Dan ditolak Segala Sesuatu yang Bertentangan Dengan kebenaran Itu Untuk lebih Memahami Kedua definisi Diatas Kita perlu Mengemukakan Beberapa Catatan Tambahan Sebagai berikut Yang pertama Ilmu terbagi Dua Pertama Ilmu Doruri Kedua Ilmu Nazuri Ilmu yang Dihasilkan Oleh Indra Dan tidak Memerlukan Dalil Disebut Ilmu Doruri Misalnya Apabila Anda Melihat tali Di hadapan Mata Anda Anda Tak Memerlukan Lagi Dalil Atau Bukti Bahwa Benda Itu Ada Sedangkan Ilmu Yang Memerlukan Dalil Atau Pembuktian Disebut Ilmu Nazuri Misalnya Ketiga Sisi Ya Ketiga Sisi Segitiga Sisi Mempunyai Panjang Yang Sama Memerlukan Dalil Bagi Orang Orang Yang Belum Mengetahui Teori Itu Di Antara Ilmu Nazuri Itu Ada Hal Hal Yang Karena Sudah Sangat Umum Dan Terkenal Tidak Memerlukan Lagi Dalil Misalnya Sebagian Lebih Sedikit Dari Seluruh Kalau Sebuah Roti Kita Potong Sepertiganya Maka Yang Dua Pertiga Tentu Lebih Banyak Dari Yang Sepertiga Tetapi Hal Itu Pasti Diketahui Oleh Siapa Saja Yang Termasuk Oleh Anak Kecil Sekalipun Pasti Mengetahui Hal Inilah Yang Disebut Badihiyah Jadi Badihiyah Adalah Segala Sesuatu Yang Kebenerannya Perlu Dalil Pembuktian Tetapi Karena Sudah Sangat Umum Dan Menderah Daging Maka Kebeneran Itu Tak Lagi Perlu Pembuktian Yang Kedua Setiap Manusia Memiliki Fitrah Mengakui Kebenaran Atau Bertuhan Indra Untuk Mencari Kebenaran Akal Untuk Menguji Kebenaran Dan Memerlukan Wahyu Untuk Menjadi Pedoman Menentukan Mana Yang Benar Dan Mana Yang Tidak Tentang Tuhan Misalnya Setiap Manusia Memiliki Fitrah Bertuhan Dengan Indra Dan Akal Dia Bisa Membuktikan Adanya Tuhan Tetapi Hanya Wahyulah Yang Menunjukkan Kepadanya Siapa Tuhan Yang Sebenarnya Yang Ketiga Keyakinan Tidak Boleh Bercampur Sedikit Pun Dengan Keraguan Sebelum Seseorang Sampai Ketingkat Yakin Dia Akan Mengalami Lebih Dahulu Pertama Syak Yaitu Sama Kuat Antara Membenarkan Sesuatu Atau Menolaknya Yang Kedua Zon Salah Satu Lebih Kuat Sedikit Dari Yang Lainnya Karena Ada Dalil Yang Menguatkannya Ketiga Kalau Batu Zon Cenderung Lebih Menguatkan Salah Satu Karena Sudah Meyakini Dalil Kebenarannya Keyakinannya Sudah Sampai Ketingkat Ilmu Inilah Yang Sebut Dengan Akidah Yang Keempat Akidah Harus Mendatangkan Ketentraman Jiwa Artinya Lahirnya Seseorang Bisa Saja Pura Pura Meyakini Sesuatu Lahirnya Seseorang Lahirnya Bisa Saja Pura Pura Meyakini Sesuatu Tetapi Hal itu Tidak Akan Mendatangkan Ketenangan Jiwa Karena Dia Harus Melaksanakan Sesuatu Yang Berlawanan Dengan Keyakinannya Yang Kelima Bila Seseorang Sudah Meyakini Sesuatu Kebenaran Dia Harus Menolak Segala Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Kebenaran Itu Artinya Seseorang Tidak Akan Bisa Meyakini Sekaligus Dua Hal Yang Bertentangan Kemudian Yang Terakhir Yang 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 Tingkat Keyakinan Atau Keidah Seseorang Tergantung Kepada Tingkat Pemahamannya Terhadap Dalil Misal Seseorang Akan Meyakini Adanya Negara Sudan Bila Dia Mendapat Informasi Tentang Negara Tersebut Dari Seseorang Yang Dikenal Tidak Pernah Berbohong Kemudian Keyakinan Itu Akan Bertambah Apabila Dia Mendapatkan Informasi Yang Sama Dari Beberapa Orang Lain Namun Dia Tidak Meragukan Kebenaran Itu Apabila Ada Syubuhan Atau Keraguan Kemudian Bila Dia Menyaksikan Foto Sudan Bertambahlah Keyakinannya Sehingga Kemungkinan Untuk Ragu-ragu Semakin Kecil Kemudian Apabila Dia Pergi Menyaksikan Sendiri Negara Tersebut Keyakinannya Semakin Bertambah Dan Segala Keraguan Akan Hilang Bahkan Dia Tidak Mungkin Ragu Lagi Serta Tidak Akan Mengubah Pendiriannya Sekalipun Semua Orang Menolaknya Kemudian Apabila Dia Jalan-jalan Di Negeri Sudan Tersebut Dan Memperhatikan Situasi Kondisinya Bertambahlah Pengalaman Dan Pengetahuannya Tentang Negeri Yang Diakin Itu Demikianlah Pembahasan Kita Pada hari ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sari